Kita beralih pemirsa ke pasar obligasi korporasi yang terus menunjukkan tren perbaikan pada semester ke-2 2020. Obligasi dan suku korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 76 emisi dari 52 emiten. Pasar obligasi korporasi terus menunjukkan tren perbaikan pada semester ke-2 2020. Salah satu indikasinya adalah jumlah penerbitan yang terus meningkat belakangan ini. Merujuk data dari Bursa Efek Indonesia, selama September 2020 sudah terdapat 16 obligasi korporasi dan 2 suku korporasi yang diterbitkan. Ini membuat obligasi dan suku korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun ini menjadi sebanyak 76 emisi dari 52 emiten. Total penerbitan obligasi korporasi sampai dengan awal September 2020 sekitar 52 triliun rupiah. Di mana di dalamnya sebesar 44,4 triliun rupiah dalam bentuk obligasi korporasi, sementara sisanya sukuk medium termnot dan eba. Dengan demikian, paruh kedua tahun ini baru berjalan 2 bulan lebih. Sudah dapat tumbuhan nilai outstanding sebesar 29,35 triliun rupiah. Selain itu emisi mulai meningkat seiring dengan pemulihan kegiatan ekonomi dibanding kuartal 2 2020 yang sangat melambat seiring dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Oleh sebab itu, sebagian penerbitan surat utang yang tertunda di kuartal 2 2020 akhirnya direalisasikan di semester 2 2020. Dari Jakarta Tim Liputan IDX Channel.